karena mbak alisa sendiri sudah menjinakkan buaya berapa buaya aja yang sudah dijinakkan orangnya nggak sombong rendah hati dan suka suka menyusui oke guys jumpa lagi dengan mas jb di video kali ini saya akan mereview tempat yang lagi viral tentunya jels tapi jangan lupa kalau ke jels guys itu mampir kesini warungnya mbak alisa kb jels nanti saya kasih titiknya tempatnya dimana soalnya ini warung ini viral banget orangnya sangat cuacit bahan aget orangnya ramah sekali Wow nanti kita langsung tanya-tanya onernya saya juga gregi sampai segini saya sudah berada di sini namanya perkenalkan namanya siapa mbak alisya terkenal mbak alisya bakso kalau di jels dan ini konon katanya warungnya sudah berdiri semenjak 1919 guys eh pokarno ya mbak iya maksudnya sediak Mbaknya ini humoris jadi dipastikan kalau ada klub motor mobil semuanya dari satu pasti suka di sini soalnya orangnya nggak sombong rendah hati dan suka-suka menyusui karena kita sekali lagi untuk mempromosikan juga dan di sini letaknya ini Mas bisa disret dulu jels Pantai Blitar dari sana Pantai Pasur kalau dari sini ada arah Pucang Laban jadi Pucang Laban Tulung Agung dan kalau putar lagi kesana Mas itu jurusan Pantai sini jels yang lagi viral itu Mas ya dan kita masuk ke dalam sana yuk Oke jadi balisa cafe ini terletak di jels sekali sebelah tambak udang tambak udang Pantai Molang dan balisya ini sehari-harinya tinggal di sini atau pulang mbak tinggal di sini kalau nanti kalau ada apa-apa gimana ya enggak gimana-gimana soalnya Mbaknya ini super tinggi guys dulu ini warungnya satu sekarang terlihat guys semakin hari semakin supi nambah lagi yang sebelah sana buat apa mbak itu buat parung bakso ya cuma bakso tahu terus saya di Gailesan sama LC Astagfirullah saya boleh nyanyi nanti bayar nanti teman-teman yang sampai Sabang Merauke kalau mau ke sini mau silakan mampir ke warung Mbak Alicia dan disini kita review pekerjanya ini nanti mau dibuat ini guys tempat lesehan kayak makan-makan itu biar tidak dirubung semut saya mau mereview pekerjanya nah disini ini pekerjanya langsung didatangkan dari sana Mas mau dibuat apa ini Mas nanti dibuat gak sebuah atau buat ini aja Mas angkringan nanti buat angkringan kalau ada rezeki nanti bisa jugil-jugil sini oh iya datangin sekalian artisnya Mas ya oke siap nanti sekalian yang bikin goyang-goyang enak nah ini kan saling-goyang enak di sana bapaknya juga ngopi dulu pak nah ini mau dibikin tempat nyanyi kalau Alicia cafe menunya seperti ini menunya juga larang-larang lho mbak pacar batch jadi pantai saya pacar jurusan disini menunya semuanya ada termasuk jamfut bakso ayam goreng nah di sini Mbak Alisa ini ya sederhana sekali dia terlihat jatuh nyapu aja sambil egulan disini kalau mau pesan ya disini semuanya ada ya Mas ini informasi sedikit karena Mbak Alisa ini ini sebenarnya rumahnya mana Mas angin ya di atas angin jadi disini dia itu mengembara ya ini dulu sebelum CLS buka udah buka deh rumah singgah kedua ya Mbak ya ya jadi rumah singgah keduanya Mbak Alisa di sini sebenarnya rumahnya bagus guys seperti rumah kaya di Indosiar rumah mewah kanjeng dosong tapi biar-biar relakan tinggal di tepi laut apa enggak takut nanti dicokot buta hijau Mbak karena Mbak Alisa sendiri sudah menjinakan buaya berapa buaya aja yang sudah dijinakan Astagfirullah ini semuanya punya sampe Mbak Alisa Cafe Alisa Soto Alisa Cafe lagi bakso dan sana Alisa LC ini bukanya setiap hari ya Mbak ya terus pokoknya 24 jam buka asli kirain buka duk setiap hari buka kecuali hari kiamat kiamatnya orang anu masih ada di sini tembose hanya dikasih brand rest area Alicia enggak tahu ini namanya atau siapanya tempatnya juga medak banget karena apa ini parkir lebih dari 10 atau oleh 20 mobil bisa temannya di sini 24 jam buka dari sana CLS juga dari arah Pasur Melitar ini dari arah Tulung Agong Pucang Laban dan puter lagi seperti yang saya bilang tadi arah CLS dari pantai sini jadi arah barat sampai arah timur ada dan di sini tertera warung Mbak Alisa untuk menu sampean jualnya selain bakso apa Mbak rasaku rasamu rasaku mencintaimu ini loh Mbak Alisa ini kebablasan ini enggak payah tak enggak ya bong ya gini ini pasiennya Mbak Alisa ini ngopi tapi enggak bayar guys mas pesen apa mas eh sini Mas dari mana Mas dari Inggalnya Mas dari Inggalnya Mas ini konsepnya seperti kafe Mini Mini Apur bukan mininya Pak Party oh ya ini Masnya kenapa ini yang satu Mas itu lagi galau itu Mas oh galau atau nangis tapi udah bisa ngoni sama emak ya ya jadi ini menu-menunya seperti ya ada alih mineral guys teh pucuk terus amr 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 jadi Mbak Alisa ini bertanggung jawab atau bisa dibilang disini juru kuncinya adalah Mbak Alisa wuuh serekep setengah memang kumpul dari sehidat enggak apa-apa kalau disini harus izin dulu ayo 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 Terima kasih telah menonton